bener kan saya saya datangan sambal dan nasinya waduh nasi nasi goreng tapi pilihannya tepat sekali atau harus dan sore hari ini sudah tangan Ayu dan juga Bunda mungkin boleh sayo halo Hai Bunda dan Ayu dari dapur Ayu dari dapur Ayu boleh dijelaskan hari ini membawa apa aku bawa sambal roa wih di sambal roa sambal roa khas dari Manado Oh mbak iu emang orang Manado atau gimana nih Oh Bunda Oh ini udah blasteran oke 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 ini udah berapa lama bisnis sambal roa nya Hai walnikah 2014 2014 kebetulan nikah sama ah aparat kepolisian yang harus ikut jauh-jauh gitu kan terus bingung gue mau ngapain ya nggak ada kerjaan selain organisasi akhirnya aku bilang sama Bunda aku kayak mau jualan aja deh aku sering bawa ini dulu itu tugas di Papua jadi aku sering bawa sambal ini daripada dimintain terus kan iya bener-bener rugi mendingan dijual yang langsung ting ting ahah lumayan loh dan yang bikin Bunda atau nggak nggak jadi aku selalu ini resep buku resep berjalan jadi ini buku resep berjalan tanpa Bunda nih nggak ada kayak gini-gini Cuma sekarang kalau misalkan masih belum sempet Mak tolong dong ada pesanan nih kayaknya banyak deh Oh tapi bikin masih sendiri sendiri nggak pakai apa pegawai yang bikin atau apa enggak karena takut berubah rasanya cara yang jualan makin banyak kan jadi kalau orang yang udah tahu rasanya berubah mereka pasti komplain mbak kok berubah sih rasanya wah ini resepnya turun-menurun juga setiap kalian kumpul keluarga gitu pasti ada seluruh sambal ini ya bun ya woi bunnya diom aja Malu ya menurun ya mam ya tapi yang membedakan sambal rawa ini dengan yang lainnya apa sih rasain aja ya nanti soalnya kalau misalkan aku bilang bedanya ini itu ini itu nanti takutnya kan gimana gitu kan mendingan rasain nanti baru baru bisa dimana rasanya dan ini ada level-levelnya nggak sih apa satu aku nggak mau bikin ada levelnya gitu karena si sambal ini tuh bisa jadi bumbu masakan Oke ya jadi sambal ini jadi bisa bumbu masakan jadi kalau misalkan ada orang yang nggak terlalu suka pedas dia bisa campur dia bisa campur dengan masakan lain yang dia mau buat kayak nasi bakar atau apa atau dia bisa tambahin gula kalau misalkan aku bikin apa ada levelnya gitu terus kayak ribet kayak jadi mendingan kayak gitu jadi orang bisa bikin sesuai dengan selera mereka masing-masing ini tahan berapa lama bun untuk sambalnya Oh kalau misalkan di luar asal nggak dipakai sendok terus kita dari mulut terus kita korek pagi itu itu cepet banget sih tapi kalau kita bersih sendok dia bisa tahan kayak semingguan gitu ya di luar suhu ya kalau di kulkas itu aku memang udah ada langganan kebetulan dari Gorontalo jadi tiap dia habis aku selalu kargoin kayak berpeti-peti karena apa harus dari sana di sini juga banyak yang jual sih sebenernya si ikannya ini cuman kalau dari sana tuh masih lebih fresh kalau di sini kan orang udah simpen apa-apa dan rasanya pasti beda udah es ya kalau kesini kan pasti beda rasanya karena aku nggak pernah nyimpen banyak Alhamdulillah ya kalau tiap ini tuh laku aja itu untuk pikiran ide dijualin ya kalau nggak jualin ya nggak jual rugi ya rugi jauh 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 ibu sekarang nggak mau rugi eh bener dong dari dulu sih nggak mau rugi kita boleh boleh banget boleh banget yang ini udah dibuka ya eh belum oh belum ada dibuka oh belum ada dibuka aku lihat pemirsa ya jadi aman jadi aman aman banget ini berapa isinya itu 200 gram oh 200 gram dibuat dari bahan alami diproses secara higienis si lameng saya 100% halal tapi cocok ya cocok ya cocok ya habisnya saya di endorse ya bisa 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 cobain ini sebenernya sih kalau biasa aku makan itu cuma kayak nasi putih biasa aja nggak perlu nasi goreng sama telur dadar panas-panas pakai kerupuk itu nikmat dan biasanya nggak gitu aku biasanya campur di nasi oh campur di nasinya jadi lebih tasty nasinya oh berarti ini kelompok diaduk kelompok aduk kelompok aduk kelompok aduk seperti ini sambalnya dicobain dong wuh 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 enak banget ini wow uh ini asep-asepnya bener-bener kita mau tipu-tipu sih langsung membara langsung membara kerupuk lebih enak ada Instagramnya nggak sih jadi sebenarnya ada sih Instagramnya cuman biasanya aku jualan tuh di Instagram aku sendiri jadi ayo ya Nah itu dia di bawah ini ini Instagram personal tapi bisa tapi memang aku ya mungkin orang-orang udah mulai enek kali ya karena tiap posting tuh jualan terus lebih bagus aku kayaknya ambil pikir kayak udah deh kayaknya nggak usah pakai Instagram lain kayak mendingan Instagramku aja Oh ada Instagram Iya jadi aku selang-seling tuh biar orang nggak bosan orangnya kesannya jualan mulu posting anak-anakku nanti berapa jadah berapa jadah berapa posting klikson kayaknya di nyabut hindur ikan iya Kak udah udah bersih udah dibawa udah udah langsung ya jadi jadi kita belinya nggak ada kulitnya nggak ada kepalanya tulang-tulangnya udah bersih semuanya Oh biasanya ada samro yang agak-agak nggak tau yang mungkin kalau ada orang jual yang agak-agak rasanya, pokoknya aneh gitu biasanya tuh dia bikin dicampur pakai kepala. Kepalanya sebenarnya tuh di blender, kalau kita kan dikupas, makanya belinya udah langsung bersih punya, tinggal di blender. Tapi kalau asli dari manadonya emang dikupas, dikupas juga kepalanya gitu ya? Bikin sambal? Enggak, enggak, enggak. Mereka jual di bambu gitu, itu udah bentuk-bentuk ikan. Cuman ada yang memang dia bikin sama kepalanya, karena biar nggak terlalu banyak pakai si ikan-ikan yang lain, jadi kan lebih banyak kan ya? Nah, itu yang membedakan biasanya rasanya di dalam si sambalnya itu sendiri. Gitu. Waktu si kepalanya ini, Pih. Aduh ya, kadang-kadang mengaruh, pengaruh banget sih. Kalau ikan roh itu pengaruh banget kalau si kepala dimasak ya, Mam, ya? Kita tes satu-satu gitu, oh nggak bisa nih, nggak enak aja rasanya. Kayak pahit-pahit gimana gitu, kan ada insangnya kan kering juga kan? Terus ada hati-hatinya, kan ada hatinya ikan tuh pahit juga kan ke blender kan jadi nggak bagus. Nah, kalau dari Rains Harganya berkisar berapa nih sambal ini? 40 ribu. 40 ribu, satu... Satu sambal. Satu sambal 40 ribu ini. Satu... Beginian. Satu jar. Satu jar. 40 ribu saja meminta untuk merasakan sambal roha yang... Membaras. Membaras seperti yang jual. Proses menjualnya mungkin ada minimum ordernya? Minimum order dua. Karena aku pernah... Mungkin banyak banget orang yang bertanya-tanya, Kak boleh nggak beli satu? Jadi pernah orang beli... Kan ini bentuknya muter ya? Jadi tuh dia namanya tuh keputar-putar akhirnya dibalikin lagi sama si JNE. Jadi aku bilang minimum order dua. Dua. Menghindari... Menghindari tulisan yang nggak kebaca sama si pengiriman itu. Itu bisa di luar Jember Otabe atau mungkin di Jember Otabe? Luar, semua bisa. Semua bisa. Karena paling lama itu pengiriman sampai aku sering banget kirim ke Papua, itu paling lama itu lima hari. Ini masih aman. Kecuali udah dibuka atau udah di itu masih aman. Apalagi sendoknya bekas mulut. Ya, benar. Langsung putih-putih. Enggak aman. Ini emang enak wajin. Langsung aja di follow di Instagram. Itu semua update ya. Langsung aja di follow seperti itu tadi. Oke, terima kasih Ayu dan Bunda. Terima kasih Mbak Ayu dan Bunda. Semoga usaha yang sukses lalu. Amin. Diasanya kita masih punya banyak sekali menarik ya. Betul banget. Jadi jangan tetap di...